dikubur menggunakan cane cover Yesus alami hal itu tapi pemikiran mereka lain jika mereka melakukan hal itu maka mereka juga akan dikubur di goa harus musik 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 kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini kiranya Tuhan Yesus memberkati nah teman-teman kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zemayaan Yescin dan pada video kali ini teman-teman saya akan menjawab pernyataan dari seorang mualaf atau menanggapi, mengomentari apa yang disampaikan oleh para mualaf mereka mengatakan kenapa orang Kristen itu tidak mengikuti Tuhan Yesus secara sempurna tetapi katanya orang Kristen mau sama seperti Kristus mereka katakan bahwa Yesus itu tidak menikah kenapa orang Kristen menikah Yesus itu dihitan atau disunat kenapa orang Kristen tidak disunat atau dihitan Tuhan Yesus waktu dia mati itu dikavanin dengan kain kafan dan kemudian ditaruh di goa kenapa orang Kristen matinya tidak begitu nah teman-teman sebelum kita memberikan jawaban dari semuanya itu mari kita simak video yang berikut ini salah satu konten kreator untuk snack video dari non muslim mengatakan jika kita mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus contoh saja kita kasih satu sunat Yesus melakukan hal itu sunat dikubur menggunakan kenka Yesus alami hal itu tapi pemikiran mereka lain jika mereka melakukan hal itu maka mereka juga akan dikubur di goa harus itu kata mereka dan Yesus tidak menikah kita juga harus tidak menikah itu kata mereka sunat ada di perintah Allah itu ada di Alkitab Anda di kejadian 17 ayat 10 sampai dengan 14 yang isinya inilah perjanjianku yang harus kamu pegang perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat dan masalah perkawinan Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah biakulah penuhilah bumi dan takukanlah ya semua ada semua ada yang Yesus lakukan itu adalah seperti apa yang diperintahkan sama Allah sunat dan masalah dikubur dengan ken kafan itu tradisi tapi itu budaya mereka tapi diikuti tapi kenapa kalian mengikuti budaya-budaya Eropa seperti Natal yang notabene tidak ada di Bible itu sendiri silahkan anda cek apakah Natal ada di Bible terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah itu dia videonya teman-teman ya orang ini dia mantan Kristen dia dulu Kristen Katolik dan kemudian dia sudah menjadi seorang mu'alaf sekarang dan kerjanya sekarang adalah mengkritik Alkitab nah karena seolah-olah dia meninggalkan Kristen itu karena menurut dia Kristen itu tidak melakukan apa yang tertulis dalam Alkitab seperti hal yang dia sebutkan tadi yang pertama sunat atau hitan dan kemudian Yesus itu mati di kafani dengan kain kafan dan kemudian ditaruh di gua Kristen tidak nah dan kemudian Yesus tidak menikah kenapa orang Kristen tidak mengikuti itu nah jadi teman-teman yang perlu kita luruskan dari sini poin-poin itu dan kemudian nanti terakhir Natal ya kita akan memberikan jawaban yang sangat sederhana sekali singkat sekali untuk bisa mengerti memahami itu nah yang pertama kita tahu bahwa hukum sunat itu itu termasuk hukum Taurat nah termasuk dalam kitab-kitab Taurat nah teman-teman itu dimulai dari Abraham dimana dia menyunatkan Ishak itu dimulai perintah sunat nah sekarang kenapa orang Kristen tidak melakukannya dan kenapa Yesus melakukan itu nah kenapa Yesus disunat pada umur delapan hari dia disunat karena memang Yesus itu adalah orang yang mewakili seluruh umat manusia untuk mentaati seluruh hukum Taurat nah jadi yang melakukan hukum Taurat itu secara sempurna adalah Tuhan Yesus kenapa Tuhan Yesus datang apa tujuannya apa visi-misinya nah Tuhan Yesus datang itu karena memang manusia itu dari dulu sampai abad pertama Masehi itu selalu gagal dalam melakukan hukum Taurat bahkan ada sampai sekarang orang yang masih bergantung keselamatannya pada hukum Taurat tetapi Tuhan juga tidak bisa melakukan hukum Taurat itu secara sempurna nah itulah sebabnya Tuhan Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat secara sempurna dan mentaati hukum Taurat secara sempurna termasuk sunat itu secara lahiria karena itu sudah dimasukkan ke dalam tradisi Yahudi jadi Yesus itu harus mengikuti karena dia tinggal di tengah-tengah orang Yahudi di bangsa Yahudi dan dia lahir di tengah-tengah bangsa Yahudi juga jadi apapun yang menjadi tradisi Yahudi pada saat itu termasuk sunat itu dan termasuk masalah penguburan itu pakai kain kafan itu sudah termasuk tradisi Yahudi dan Yesus ikut itu supaya dia tidak menjadi batu sandungan kalau dia tidak mengikuti tradisi Yahudi maka dia akan dikecam oleh orang-orang Yahudi nah jadi teman-teman itulah sebabnya yang pertama ya kenapa Yesus dihitan karena aturan hitan itu sudah dimasukkan ke dalam tradisi Yahudi dan semua peraturan-peraturan itu harus dilakukan oleh orang yang mengaku Yahudi nah dan bukan hanya orang yang dari kalangan Yahudi aja yang disunat teman-teman seperti perintah Allah kepada Abraham dan juga orang asing pun yang tinggal kepada Abraham atau Buddha itu harus disunat supaya dia masuk ke dalam satu perjanjian itu karena itu adalah tanda perjanjian atau ikatan perjanjian antara Allah dengan Abraham nah jadi setiap orang yang disunat itu menurut hukum Taurat dia akan masuk ke dalam perjanjian Allah dengan Abraham nah pertanyaannya sekarang kenapa orang Kristen tidak melakukan itu nah kenapa orang Kristen tidak melakukannya teman-teman karena bukan hal yang lahiria lagi yang dimaksud oleh Yesus setelah dia datang melainkan hal-hal yang rohania contoh seperti dulu kan baik Allah itu sangat penting sekali nah berapa kali dihancurkan baik Allah itu tetapi yang dimaksud Yesus setelah dia datang bukan itu yang dimaksud baik Allah yang sesungguhnya tetapi dia membawa maknanya ke dalam hal yang rohania seperti baik Allah itu itu udah tubuh kita sekarang udah tubuh kita sekarang baik Allah itu tempat kediaman Allah kalau dulu zaman Israel ya mereka menganggap bahwa Allah itu ada di dalam rumahnya di dalam baik Allah dan mereka datang ke sana untuk membawa korban mereka melakukan beribadatan di sana jadi sekarang bukan setelah Kristus datang kenapa karena maknanya kembali kepada hal yang rohania bukan lahiria lagi karena setiap tubuh kita setiap kehidupan kita itu merupakan tempat kediaman roh kudus kediaman Allah jadi jangan salah kita ini merupakan kediaman Allah makanya tidak boleh kita menggunakan tubuh kita sembarangan karena itu sudah menjadi baiknya Allah tempat kediamannya Allah nah jadi itu dia teman-teman sama seperti halnya sunat ini bukan hal yang lahiria lagi nah tidak perlu lagi mengurus hal-hal yang lahiria yang sifatnya lahiria tetapi lebih maknanya itu kepada hal yang rohania seperti sunat nah hati manusia itu itu menggambarkan organ laki-laki nah jadi sunat itu kan melepaskan kotoran dari organ laki-laki itu supaya bersih tetapi bukan itu yang diutamakan menurut Paulus dan Paulus menuliskan itu sesuai dengan hikmat dan pewahiyuan dari roh kudus bahwa makna sunat yang rohani itu adalah sunat dalam hati dimana kita harus membersihkan hati dari kotoran sampah-sampah itu nah dimana di dalam hati itu banyak sekali kotoran kotorannya apa kebencian kesombongan iri hati semua percabulan itu timbulnya dalam hati semua nah itulah sebabnya firman Tuhan jagalah hatimu dari segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan kalau hati kita kotor maka tindakan kita pun kotor nah jadi itu yang dimaksud Paulus itu harus dihitan itu dikeluarkan semua kotoran itu sampah-sampah dalam hati itu nah itu dia sebabnya makanya orang Kristen tidak terlalu lagi mengurus hal-hal yang lahiria karena sunat dan kemudian masalah mati dengan dikavani dengan kain kafan itu tidak soal karena mau dikuburkan bagaimanapun manusia kalau sudah mati itu tidak mempengaruhi keselamatannya entah dia tenggelam di laut kalau dia percaya Kristus dia sudah terima Yesus secara pribadi maka dia diselamatkan sekalipun dia matinya di laut tidak dikubur di gua tidak di kafan dengan kain kafan nah karena tidak mempengaruhi keselamatan dan kemudian sunat ini yang lahirnya ini tidak mempengaruhi keselamatan lagi nah jadi itu dia teman-teman ya jadi yang lebih utama itu bagaimana kita harus hidup di dalam Tuhan nah bukan masalah matinya setelah mati mau diapakan jenajahnya mau di kafani mau ditaruh di gua itu bukan soal sekarang bukan masalah itu sekarang nah tetapi masalahnya sekarang apakah kita sudah terima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan jurus selamat kita kalau soal mati ada juga yang mati jatuh pesawatnya hancur badannya tubuhnya tapi kalau dia sudah percaya Kristus ya pasti diselamatkan bukan soal tubuhnya mau hancur atau masih utuh nah karena kalau sudah mati itu tidak perlu lagi dipersoalkan sebenarnya karena tidak ada pengaruhnya dengan kehidupan yang kekal jenajah itu tidak ada pengaruhnya lagi pengaruh hidup yang kekal itu ada selama kita hidup masih bisa bernafas mau kita buat apa mau bertobat terima Tuhan Yesus kalau terima Tuhan Yesus ya memperoleh hidup yang kekal jadi itu yang pertama ya teman-teman yang kedua mengenai Natal kenapa orang Kristen itu selalu merayakan Natal nah bukankah Natal tidak pernah tertulis dalam Alkitab dia berkata tadi silahkan cek silahkan cek mengenai kata Natal tidak ada dalam Alkitab nah tetapi kelahiran Yesus itu ada di dalam Alkitab nah jadi Natal itu memang banyak pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak lahir di tanggal 25 Desember tetapi kalau menurut hitungan itu jatuhnya ke 25 Desember kalau orang yang bisa menghitung tapi kalau hanya kritik aja itu ada beberapa orang yang menyampaikan Pendeta Gilbert juga sudah menjelaskan Pak Dokter Bambang Nur Sena juga menjelaskan Ibu Rita Wahyu juga sudah menjelaskan mengenai hal itu jadi apalagi yang kurang hanya saja karena para muhalaf ini malas mendengar tidak mau tahu tentang itu nah mereka berkata bahwa kenapa orang Kristen mengikuti budaya Eropa contohnya Natal ini itu kan budaya Eropa kata siapa bahwa Natal itu dimulai dari budaya Eropa Natal itu dimulai di Menara Kawanan Domba di Migdal Eder di Bethlehem Efrat itu sudah dimulai di situ nah Natal itu sama dengan kelahiran di dalam bahasa Portonia adalah kelahiran dari bahasa Latinnya ke bahasa Inggris adalah Mass of Christ itulah yang disebut Christmas contoh juga seperti gereja-gereja yang ada di Mesir nah mereka menyebutnya dalam bahasa Arab adalah Idul Milad nah mereka menyebut Natal itu Idul Milad kelahiran Yesus jadi ada beberapa pandangan yang mengatakan wah tidak mungkin Yesus lahir di bulan 12 itu karena di bulan 12 itu musim dingin dan semua domba pasti masuk ke kandang nah jadi tidak mungkin Yesus lahir di kandang domba karena semua domba pada saat itu masuk ke kandang nah jadi mereka tidak mengerti teman-teman bahwa di Israel itu ada yang namanya domba-domba khusus binatang-binatang yang dikhususkan untuk korban nah untuk korban yang dibawa kebaik Allah nah jadi ada binatang-binatang atau domba-domba khusus yang dimana baik musim panas maupun musim dingin itu bisa dibawa keluar untuk digembalakan nah jadi buat para mu'alaf harus mengerti dulu itu tidak semua domba itu tidak selamanya domba itu bisa masuk kandang pada musim dingin ada domba-domba khusus yang memang bisa digembalakan baik di musim dingin maupun di musim panas nah kemudian mereka berkata bahwa tidak mungkin Yesus lahir pada bulan 12 karena itu musim salju nah mereka tidak bisa membedakan mana Israel utara dan mana Israel selatan sedangkan Israel selatan itu kalau bulan 12 itu tidak bersalju dia itu merupakan daerah hangat tetapi yang bersalju itu adalah Israel bagian gunung Hermon karena itu tinggi dia gunungnya entah berapa kaki dari permukaan laut nah jadi setiap bulan 12 itu ada keluar salju turun salju nah jadi itu dia teman-teman yang perlu kita jawab kenapa orang Kristen merayakan Natal karena orang Kristen mengucap syukur atas kelahiran Yesus nah atas kelahiran Juru Selamat nah jadi salah betul kalau dia katakan bahwa Natal itu dimulai dari budaya Eropa nah itu salah karena itu malas membaca malas untuk mencari informasi tentang itu sejarah tentang itu nah padahal Natal itu dimulai dari kawanan domba itu di Bethlehem Efrat nah disitulah yang disebut Migdal Eder itu nah jadi itu dia teman-teman bahkan bapak-bapak gereja juga sudah menulis dalam catatannya mengenai hal itu ya ada yang berpandangan bahwa Natal itu dimulai dari Konstantin Novel tahun 325 nah sedangkan Hippolytus aja bapak-bapak gereja sebelum tahun 325 sudah memuat catatan mengenai Natal itu nah itu salah besar kalau mereka berkata bahwa itu dimulai dari Konstantin Novel itu perayaan dari kemenangannya dari peperangan nah jadi teman-teman itu yang mau saya sampaikan bahwa Natal itu dirayakan oleh Kristen karena orang Kristen bergembira bersuka cita serta mengucap syukur karena Juru Selamat telah lahir bagi kita demikian yang saya sampaikan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom selamat menikmati